hai sahabat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat zupa soup yang enak dan creamy mau tahu cara pembuatannya ditonton dan di simak video sampai selesai supaya tidak ada resep resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih disini saya akan membuat kaldu ayamnya lebih dulu ini saya sudah siapkan kerongkongan ayam dan ini kerongkongan ayamnya sudah saya cuci bersih kemudian mau saya rebus dan ini saya sudah siapkan air buat rebusannya lalu rebus kerongkongan ayamnya hingga mengeluarkan kaldu ini saya merebusnya kurang lebih selama 45 menit dan jika mengeluarkan busa seperti ini kemudian saring dan buang supaya nanti hasil air kaldu nya menjadi bersih nah ini sudah 45 menit direbus kerongkongan ayamnya kemudian mau saya angkat setelah itu matikan apinya dan ini air kaldu ayamnya sudah siap digunakan tapi ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan menyiapkan bahan-bahan lainnya disini saya akan menyiapkan buat sayurannya ini saya sudah siapkan satu bonggol jagung dan ini jagungnya supaya tidak terlalu besar mau saya peret saja seperti ini ini dan siapkan juga satu batang wortel dan ini ini wortelnya supaya agak halus mau saya parut saja dengan menggunakan parutan seperti ini ini saya memarutnya tidak memanjang tapi kecil-kecil dan bisa dilihat hasilnya seperti ini dan lakukan seterusnya hingga selesai nah ini sayurannya jagung dan wortelnya sudah siap digunakan tapi ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan menyiapkan bahan-bahan buat bumbu krim supnya disini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah ada geprek saya juga menyiapkan daun bawang ini saya menggunakan batangnya saja dan ini ada bawang bombay kemudian satu bumbu jagung yang sudah ditupil setelah itu ini bumbunya mau saya tumis dan ini saya sudah siapkan wajan dan tunggu hingga wajannya panas kemudian tambahkan satu sendok makan margarin dan jika margarinnya sudah lelek kemudian masukkan bawang putih bawang bombay dan batang daun bawangnya setelah itu tumis bumbunya hingga harum nah ini bumbunya sudah harum kemudian masukkan jagung yang sudah dipipil setelah itu tumis kembali sebentar saja hingga jagungnya sedikit agak layu setelah itu ini jagung dan bumbunya mau saya haluskan dengan blender karena ini saya akan membuat krim jagung setelah itu tambahkan air lalu blender jagungnya hingga halus nah ini dia jagungnya sudah di blender kemudian mau saya saring karena ini saya akan mengambil ke sarinya saja nah ini sari jagungnya sudah siap digunakan tapi ini mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan menyiapkan bahan lainnya disini saya sudah siapkan 250 gram daging ayam cincang dan ini daging ayamnya mau saya tumis dan ini saya sudah siapkan wajannya lalu tambahkan 1 sendok makan margarin dan jika margarin sudah leleh kemudian masukkan daging ayam cincangnya setelah itu tumis daging ayamnya hingga matang dan mengeluarkan air nah ini daging ayamnya sudah mengeluarkan air kemudian masak kembali hingga airnya set dan daging ayamnya matang nah ini daging ayamnya sudah set airnya berarti dia sudah matang kemudian ini mau saya tambahkan sayurannya yaitu sayuran jagung dan wortel yang sudah diiris-iris tadi setelah itu tumis jagung dan wortelnya hingga sedikit layu dan jika sudah layu sayurannya kemudian tambahkan air kaldu ayam tambahkan juga keren jagungnya dan tambahkan juga garam penyedap gula putih setelah itu aduk hingga bercampur rata dan masak krimnya hingga mendidih dan sayurannya matang dan jika sudah matang sayurannya kemudian baru tambahkan susu cairnya oh iya hampir saja kelupaan ini saya belum menambahkan ladah bubuk lalu tambahkan lalu tambahkan ladah bubuk setelah itu aduk hingga bercampur rata dan masak kembali hingga mendidih saja dan jangan lupa sambil di cek supaya tidak pecah susunya selesai 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 nah ini krim supnya sudah matang dan sudah siap ditempatkan ke dalam wadah buat isian zupa sup dan bisa dilihat hasilnya cantik banget warnanya agak kekuningan seperti ini karena ada krim jagungnya selanjutnya saya akan menyiapkan buat wadahnya ini saya sudah siapkan wadah aluminium foil yang bentuknya alfaos seperti ini setelah itu tuangkan krim supnya ini saya menuangkannya kira-kira setengah tinggi dari wadahnya dan supaya lebih krimi lagi krim supnya ini saya menambahkan parutan keju dan saya akan menyiapkan 1 butir telur ayam ini telur ayamnya mau saya pisahkan putih dan merahnya yang putihnya mau saya gunakan sebagai perekat dan yang merahnya selanjutnya saya akan menyiapkan kulit pastrynya ini kulit pastrynya sudah dipotong-potong seperti ini saya membelinya setelah itu ambil satu lembar kulit pastrynya kemudian beri olesan putih telur setelah itu dibalik lalu letakkan di atas aluminium foilnya sambil sedikit ditekan supaya menempel dan lakukan seterusnya hingga selesai setelah itu ini di atas kulit pastrynya mau saya beri olesan kuning telur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah Nah ini kulit pastrynya sudah selesai diberi oleh sang kuning telur Kemudian di atasnya mau saya beri garis-garis tidak putus dengan menggunakan pisau seperti ini Dan nantinya setelah dibakar nanti hasilnya kelihatan cantik Setelah itu ini mau langsung saya masukkan ke dalam oven Ini saya sudah siapkan oven yang sudah saya panaskan sebelumnya Lalu panggang supasupnya kurang lebih selama 25 menit Nah ini supasupnya sudah 25 menit dipanggang Kemudian ini mau saya keluarkan dari dalam oven Dan wow hasilnya menakjubkan Ini besar sekali mekarnya Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini Cantik banget warnanya setelah dipanggang Yuk kita cobain dan lihat bagian dalamnya sama-sama Dan bisa dilihat hasilnya supnya creamy banget Dan ini rasanya enak, gurih Dan cocok banget jika dijadikan ide jualan, jajanan kekinian Dan jika akan dijual bisa ditempatkan dalam wadah stereofoam seperti ini Dan ini bisa dijual dengan harga disesuaikan saja di daerah masing-masing Nah selamat mencoba, semoga bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye